bismillahirrahmanirrahim tahap pertama membuat drop down list pada emissing trocetation system yang dimaksud drop down list adalah memanggil suatu data table array di dalam satu cell contoh seperti ini sebagai misal kita ambil avanza avanza maksimalnya adalah 7 secara autocon sudah terintegrasi disini perhatikan cara membuat drop down list adalah sebagai berikut silahkan buka file yang sudah anda download sebelum kita memanggil drop down list kita buat suatu name box dan selanjutnya kita pada c7 kita klik data data validasi pada setting kita pilih list source nya kita klik disini kemudian buka data list arahkan drag klik disini oke demikian cara membuat drop down list selamat berlatih dan ikuti tahapan yang selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati